Pendekar patung emas jelit 23, which itu datang memenuhi janji. Sudah tentulah laki berkerudung itu pun mengetahui maksud hatinya, karena itu setelah tubuhnya terdesak mundur ke belakang disertai dengan suara bentakan yang amat keras tubuhnya sekali lagi menubruk ke arah depan. Tiden yang meloncat ke arah dinding di mana tergantung golok baja itu sama sekali tidak segera mencabut keluar golok tersebut. Mendadak dia membentak keras, rantai besi di tangannya dergan sekuat tenaga diobat-obitkan ke depan lalu meluncur terlepas dari tangannya. Rantai besi itu bagaikan seutas tali dengan kecepatan tinggi meluncur dengan dasyatnya menghajar tubuh lelaki berkerudung itu. Agaknya lelaki berkerudung itu sama sekali tidak menyangka Tiden bisa melakukan hal itu, untuk sesaat lamanya dia terdesak untuk menyingkir ke samping kiri menghindar diri dari sambitan rantai besi itu. Dan pada saat yang amat singkat itulah Tiden sudah berhasil mencabut keluar golok baja yang tergantung di atas dinding lalu dengan beberapa kali bacokan berhasil memutuskan otot kerbau yang mengikat kaki kirinya. Dengan demikian dia sudah bebas dari belenggu. Setelah tidak ada tiang kayu yang mengganggu gerakannya pun semakin bebas lagi, serangan yang dilancarkan ke arah lelaki berkerudung itu menjadi semakin gencar. Siapa tahu pada saat dia hendak menggerakkan golok yang melancarkan serangan itulah lelaki berkerudung itu sudah berhasil meloncat ke hadapan William Ian. Telapak tangan lelaki berkerudung itu dengan cepat ditekan ke atas batok kepala dari William L. N. Semelari membentak mengancam. Jangan bergerak, sedikit kau bergerak saja loh segera akan menyaga budak ini. Tiden sama sekali tidak menyangka kalau orang berkerudung itu bisa menggunakan care yang paling rendah untuk mempersalahi dirinya, dia segera menghentikan langkahnya. Heee titik heee beranikah kau bertempur secara jujur dengan diriku tantangnya dengan wayah adem. Ketika lelaki berkerudung itu melihat ternyata dia benar-benar tidak berani bergerak maju hatinya merasa agak lega, dia pun tertawa dingin dengan amat seramnya. Aku tidak ada keperluan untuk berbuat demikian, serunya. Tidak ku sangka di dalam bulim ternyata masih ada juga. Manusia yang tidak tahu malu seperti kau dengusti dan dengan amat gusar. Lelaki berkerudung itu segera menyengir kejam. Lohu tidak malu, yang aku takuti cuma tujuanku yang tidak mencapai sukses. Sekarang kau tidak akan bisa mencapai tujuanmu lagi, jikalau kau ingini nyawamu cepatlah bergelinding dari sini. HMM, sekarang lohu masih ada di atas angin, kenapa harus menggelinding dari sini serunya dengan nada mengejek. Mendadak suaranya berubah menjadi amat keren, dengan gusarnya dia membentak. Lepaskan golokmu, kalau tidak jangan salahkan lohu tidak berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap budak ini. Tikiau tahu, jangan peduli dirinya teriak Wilianin dengan cepat, cepatkah serang dia orang, kau tidak usah mengurusi diriku lagi. Telapak tangan kiri dari lelaki berkerudung itu dengan cepat dipentangkan di depan dadanya dengan gaya hendak merabat teteknya. Kau surgu sungguh tidak takut ancamannya sambil tertawa menyengir dengan kejamnya. Seketika itu juga air muka Wilianin berubah pucat pasi, dia tidak berani membuka mulut lagi. Ketika lelaki berkerudung itu melihat dia tidak berani berteriak lagi kepalanya dengan perlahan ditoleh ke arah Tiden. Kau dengar tidak? Lohu perintah kau untuk melepaskan golok tersebut. Walaupun Tiden tahu kalau pihak lawannya tidak akan turun tangan jahat dengan membinasakan diri Wilianin tetapi dia pun tidak berani menggunakan taruhan nyawa Wilianin untuk menempuh bahaya, segera dengan hati uring-uringan dia melemparkan goloknya ke atas tanah, tetapi mulutnya tetap memperdengarkan suara tertawa dingin yang tak henti-hentinya. Sekalipun golok ini aku lepaskan tetapi ku kira kau belum bisa mengapa-apakan diriku? He, 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 kau bangsa cilik, lihat saja nanti seru lelaki berkerudung itu sambil tertawa seram. Sehabis berkata mendadak tangan kirinya diulur memeluk pinggang dari Wilianin dengan membawa sekalian tiang kayunya dia berjalan menuju ke pintu depan. Tiden yang tidak tahu dia orang hendak berbuat apa terhadap Wilian L.N. ketika melihat dia membawa pergi Wilianin dari sana hatinya menjadi amat cemas tak terasa lagi tubuhnya maju satu langkah ke depan teriaknya dengan gusar. Kau mau berbuat apa terhadap dirinya? Telapak tangan kanan dari lelaki berkerudung itu dengan cepat ditekankan kembali ke atas batok kepala Wilianin. Jangan bergerak, teriaknya kasar, apakah kau ingin melihat budak ini menemui ajalnya di tanganku? Kau hendak membawa dirinya kemana? Tidak akan meninggalkan ruangan siksa ini. Lohu sudah datang dengan membawa seorang pembantu. Diam-diam Tiden merasa amat terperanyat sekali, tak terasa lagi dia sudah bertanya. Kau sudah membawa pembantu? Tanda petik. Benar, dia sekarang berada di depan pintu ruangan siksa ini sahut lelaki berkerudung itu ditekankah amat bangga. Sambil berkata dengan menyarat tubuh Wilianin dia mengundurkan diri dari pintu batu itu. Pada saat dia mengundurkan diri ke depan pintu batu itulah dengan amat gesit tangannya renelancarkan cengkeraman mengangkat sesosok tubuh manusia ke atas. Orang itu bukan lain adalah Liu Hiet yang membawa dia orang memasuki ruangan siksa ini. Sudah tentu Tiden tidak kenal dengan Liu Hiet, ketika dilihatnya tubuh orang itu amat kaku dia orang segera mengerti kalau orang tersebut sudah tertotok jalan darahnya oleh lelaki berkerudung itu, dalam hati dia merasa semakin heran. Orang inikah pembantumu? Tanyanya perlahan. Tidak salah sahut lelaki berkerudung sambil mengangguk. Jika dia menginginkan nyawanya sudah tentu harus menjadi pembantu lohu. Siapakah sebenarnya dia? Orang tanya Tiden kembali. Dia bernama Liu Hiet, yang semula merupakan salah seorang anak buah dan istana Tian Tehkong yang bekerja di ruang alat rahasia. Tentang hal ini aku sama sekali tak menduga, kiranya di tempat ini masih ada dia seorang yang belum meninggalkan istana Tian Tehkong ini. Tidak bantah lelaki berkerudung itu dengan cepat dia sudah pergi dari sini tapi kembali lagi untuk mencuri harta kekayaan dari Bun Jin Chu, akhirnya dia tidak untung sudah berhasil lohu tangkap. Dia melepaskan tubuh Liu Hiet itu ke atas tanah lalu dengan kernya dia membentak. Hei Liu Hiet, kau ingin mati atau hidup? Mau hidup titik mau hidup sahut Liu Hiet dengan suara gemetar, hamba mau menjadi pembantu dari kau orang tua. Kalau begitu sangat bagus sekali sahut lelaki berkerudung itu sambil tertawa, apa yang lohu perintahkan kau harus melakukannya dengan cepat, tau tidak? Tau titik tau, tau. Kau orang bisa menotok jalan darah tanya lelaki berkerudung itu. Sedikit-sedikit saja. Kalau begitu kau pun kenal letaknya jalan darah di tubuh manusia bukan tanya lelaki berkerudung itu lagi dengan suara yang amat dingin. Kenal, kenal. Bagus sekali serulah lelaki berkerudung itu dengan amat gembira. Sekarang lohu mau membebaskan jalan darahmu yang tertotok lalu kau pergi menotok jalan darah kaku dari bangsa cilik itu, berani tidak? Asalkan kau orang tua masih menguasai nonawi itu hamba sudah tentu berani. Bagus sekali teriak lelaki berkerudung itu lagi dengan amat gembiranya. Baik-baiklah kau membantu lohu untuk menguasai. Ketiga orang itu, setelah urusan selesai lohu pasti akan perseni dirimu banyak-banyak bahkan melepaskan kau dari sini. Baik, baik terima kasih atas kebaikan budi kau orang tua, tetapi bila mana kau orang berani memperlihatkan permainan. Busuk seketika itu juga lohu akan mencabut nyawamu saat itu juga. Baik titik baik, hamba tidak berani seru liuh hiat berulang kali. Telapak tangan dari lelaki berkerudung itu segera menepuk ke atas badannya membebaskan jayan darah kakunya yang tertotok. Nah sekarang bangunlah. Liuh hiat berdiam diri sebentar lalu baru bangkit berdiri, dengan gaya yang amat hormat ujarnya. Sekarang aku harus pergi menotok jalan darahnya. Tidak salah sahut lelaki berkerudung itu mengangguk. Sewaktu turun tangan kau harus melancarkannya dengan sekuat tenaga. Dia tidak akan melawan bukan tanya liuh hiat lagi dengan ketakutan sambil melirik sekejap ke arah tidain. Tidak mungkin berani sahut lelaki berkerudung itu tertawa, jika dia berani melawan maka nonawi inilah yang akan menderita terlebih dulu. Mendengar perkataan tersebutnya liuh hiat jadi bertambah besar, dengan gaya seekor anjing hendak menggigit manusia dengan langkah perlahan dia berjalan mendekati tubuh tidain. Liuh hiat seruti dan sambil tertawa. Kau sungguh amat bodoh, sewaktu kau berhasil menotok jalan darah kakuku maka dia akan turun tangan membinasakan dirimu, dia selamanya tidak pernah melepaskan siapapun. Cuh, kau bangsa cilik tidak usah banyak omong lagi bentak liuh hiat dengan amat gelusar pandanganku orang tua jauh lebih. Terang dari dirimu, siapa yang bisa dipercaya aku baru menentukannya sendiri. Jikalau kau orang tidak percaya terhadap omonganku, silahkanlah untuk cepat turun tangan sahut tidain kemudian sambil tertawa serak. Angkat tanganmu ke atas, bentak liuh hiat dengan cepat. Tidain tertawa dia menurut saja, perintah tersebut dengan mengangkat tangannya ke atas. Jari telunjuk serta jari tengah dari liuh hiat dengan amat tepatnya menghajar jalan kaku dari tidain. Seketika itu juga tidain rubuh ke atas tanah. Saat itulah lelaki berkerudung itu baru bisa menghembuskan napas lega, dia segera meletakkan tubuh willian in ke atas tanah lalu tertawa terbabak-bahak. Bagus, bagus sekali sekarang seret dia orang kemari lalu mengikat tangan serta kakinya dengan menggunakan otot kerbau tersebut. Liuh hiat menyahut dan menarik sepasang kaki tidain untuk dibawa menuju ke tengah itu antara tubuh willian in serta sumasan ho, setelah itu memungut otot kerbau yang menggeletak di atas tanah. Dengan perlahan dia memungut dua utas otot kerbau, baru saja tubuhnya hendak berjalan menuju ke samping tubuh tidain mendadak air mukanya berubah sangat hebat. Sambil membelalakan matanya lebar-lebar dia memandang ke depan pintu itu lalu berteriak dengan amat keras. Iiii siapa kau? Sebenarnya saat ini lelaki berkerudung itu sedang berdiri membelakangi pintu batu tersebut, mendengar perkataan itu dengan amat terkejut sekali dia putar badannya ke belakang lalu melancarkan satu serangan dasyat ke depan. Perubahan yang dilakukan amat cepat sekali, laksana berkelebat niakilat, siapa tahu setelah melancarkan serangannya itu dia segera menemukan kalau di depan pintu batu itu sama sekali tidak menemui jejak musuh. Sedang saat dia merasakan kalau di depan pintu tidak tampak adanya orang itulah mendadak punggung oja sudah terhajar oleh satu pukulan yang amat dasyat sekali. Orang yang melakukan serangan dasyat itu bukan lain adalah Tiden sendiri. Kiranya Liu Ahia tadi sama sekali tidak secara sungguh-sungguh metotok jalan darah kakunya, sedangkan di dalam ruangan siksa itu pun sama sekali tidak terdapat manusia lain. Setelah lelaki berkerudung itu merasakan punggungnya kena hajar dengan amat keras itulah dia segera merasa dirinya sudah kena tipu, tubuhnya dengan cepat berjumpalitan keluar dari pintu batu itu lalu dengan amat cepatnya melayang keluar dari ruangan bawah tanah itu. Tiden segera membentak keras, tubuhnya meloncat ke atas melakukan pengejaran dari belakang. Liu Hiat pun dengan tergesa-gesa memungut golok yang ada di atas tanah lalu meloncat ke samping tubuh William L.N. Dengan menggunakan golok itu dengan cepat dia memutuskan otot kerbau yar, mengikat tangan kakinya setelah itu menyusul memutuskan otot kerbau yang mengikat tangan serta kaki dari sumasan ho. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini benar-benar berada di luar dugaan dan William In maupun sumasan ho sendiri, William In dengan membelalakan matanya memandang ke arah Liu Hiat serunya dengan amat terkejut bercampur girang. Kau-kau tidak menotok jalan darah kakunya? Liu Hiat setelah memutuskan otot kerbau yang mengikat tangannya sumasan ho dia segera berjongkok memutuskan otot kerbau yang mengikat kakinya, saat itu dia segera tertawa sahutnya. Tidak, bukankah tadi hamba sudah bilang pandangan hamba jauh lebih jelas? Siapa yang bisa dipercaya siapa yang tidak bisa dipercaya, bagus sekali teriak William In dengan amat girang sekali. Kau, jadi manusia tidak jelek juga, nanti kami tentu baik-baik. Mengucapkan terima kasih kepadamu. Berbicara sampai di situ tubuhnya sudah menerjang keluar dari ruangan siksa tersebut. Saat ini Liu Hiat sudah berhasil memutuskan seluruh otot kerbau yang mengikat tubuh sumasan ho. Dengan cepat sumasan ho meloncat ke arah dinding sebelah kiri untuk mencabut keluar sebilah pedang yang tergantung di sana. Baru saja dia hendak menerjang keluar dari ruangan itu untuk menyusul diri William In mendadak tampak William In sudah balik kembali ke dalam ruangan siksa itu. Kenapakah seru sumasan ho tertegun? Sungguh cepat sekali, teriak William In dengan wayah amat terkejut, mereka sudah berlari meninggalkan tempat ini dengan amat cepatnya. Air muka Liu Hiat segera berubah sangat hebat. Kalau begitu tentu mereka sudah berlari masuk ke dalam ruangan bawah tanah yang pernah dipasangi dengan alat-alat rahasia itu kalau tidak mereka tidak akan lari dengan cepatnya. Mendengar perkataan tersebut William In menjadi sangat terperanyat sekali. Dua buah jalan rahasia itu yang mana baru menuju ke tempat alat rahasia itu tanyanya dengan cemas. Jalan di bawah tanah yang berbelok ke kanan dan terus lempeng itu merupakan jalan di bawah tanah yang sudah dipasangi dengan 18 buah alat rahasia. Bukankah tadi bajingan tua itu bilang sudah berhasil merusak ke 18 buah alat rahasia tersebut? Dia sedang omong kosong, seru Liu Hiat dengan cepat. Kalau begitu ujar William In kembali bagaimana dia sampai di dalam ruangan siksa ini dengan selamat tanpa melewati ke delapan belas alat rahasia tersebut? Dia memaksa hamba untuk membawa dia masuk kemari dengan mengambil jalan rahasia yang lain. Kalau begitu ujar William In dengan keheranan, kenapa dia tidak melarikan diri dengan melalui jalan rahasia yang semula? Pada ujung jalan rahasia itu terdapat sebuah alat rahasia yang digunakan untuk naik turun. Ujar Liu Hiat menerangkan, mungkin dia melihat waktunya untuk mencapai jalan tersebut tidak sempat lagi. Makanya dia memilih jalan rahasia yang dipasangi dengan 18 alat rahasia itu untuk melarikan diri titik cepat, kita pergi lihat. Selesai berkata dia berlari terlebih dahulu memimpin yang lain untuk berlari ke depan. William In serta Suma San Ho yang mengikuti dari belakang bersamaan sudah bertanya. Kau memahami jalan di sini? Paham sahutnya cepat, aku cuma takut tidak sempat menyusul mereka, alat rahasia yang berada di paling depan bernama siang sesinpeng atau sepasang batu mengepres kue, alat tersebut amat libai sekali. Apa itu siang sesinpeng tanya Suma San Ho kebingungan? Jikalau kita tidak mengerti bagaimana kere jalannya melalui tempat itu maka bila mana kita menyenggol alat rahasia dari kedua belah dinding akan muncul batu besar, yang bersama-sama menggencet menjadi gepeng, itulah yang dinamakan siang sesinpeng. William In yang mendengar kelihayan dari alat rahasia itu hatinya segera merasa berdebar-debar. Jika bajingan tua itu berhasil digencet mati itulah paling bagus, cuma aku takut, takut tikiau taupun ikut menemani dirinya. Semoga saja mereka jangan sampai begitu. Selalu wakiat dengan cepat. Selesai berkata dengan amat cepatnya dia berlari ke depan, mendadak dengan wayah terperanyat dan muka pucat dia menghentikan langkahnya. Kenapa tanya William In dengan cepat sewaktu dilihatnya dia orang ketakutan? Coba kajian libat serunya sambil menuding ke depan. William In serta Suma San Ho dengan cepat mengalihkan pandangan matanya, mengikuti arah yang dituding oleh Liu Wahiat itu tampaklah kurang lebih tiga kaki dari mereka berdiri. Jalan rahasia tersebut sudah terhalang oleh dua buah pintu batu yang amat rapat sekali. William menjadi bingung, tanyanya. Kau tidak bisa membuka pintu batu yang besar itu? Itu bukan pintu batu seru Liu Wahiat dengan cepat sembari menarik napas panjang-panjang. Itulah yang tadi hamba maksudkan sebagai alat rahasia siang san sinpek, kedua buah batu itu merupakan batu yang digunakan untuk menggencet ke tengah. Sedang saat ini kedua buah batu besar itu sudah merapat satu sama lainnya hal ini sudah tentu berarti juga kalau alat rahasia itu sudah menggencet sesuatu. Wayah William In segera berubah amat hebat, serunya. Jadi maksudmu, mereka sudah tergencet di dalam? Kemungkinan sekali memang demikian. Sahut Liu Wahiat mengangguk. Wayah William In segera berubah menjadi amat sedih sekali, sambil mencekal tangan Liu Wahiat serunya dengan suara setengah menangis. Apa betul-betul tidak ada jalan untuk meloioskan diri Liu Wahiat segera tertawa pahit. Panjang kedua buah batu ini ada lima kaki, jikalau sewaktu mereka menyenggolalat rahasia itu dapat segera meloncat mundur kemungkinan sekali bisa lolos, tetapi menurut apa yang sudah sering terjadi mereka tidak mungkin berhasil mencapai lima kaki jauhnya di dalam satu kali loncatan saja. Mendengar keterangan itu William In menjadi amat sedih, mendadak dia menutupi wayahnya dengan tangan lalu menangis terseduh-seduh dergan amat sedihnya. Eh, jangan menangis, jangan menangis seru sumasanho dengan gugup, kita sama sekali tidak mendengar kalau mereka sudah memperdengarkan suara yang mencurigakan, kemungkinan sekali sebelum kedua buah batu besar itu menggencet ke tengah mereka sudah berhasil meloncat keluar dari jalan rahasia ini. Kau jangan menghibur diriku, seruit Lian In sambil menangis semakin keras, tidak peduli siapapun tidak mungkin berhasil meloncat sejauh lima kaki hanya di dalam satu kali loncatan saja, dia-dia tentu sudah tergencet di tengah. Dapatkah kau memisahkan kedua buah batu besar itu tanya sumasanho kemudian kepada Liu Hiat? Dapat, dapat jawab Liu Hiat mengangguk. Tetapi hamba harus berputar satu jalan yang amat panjang sekali baru bisa sampai di dalam kamar alat rahasia tersebut, ayat untuk membuka alat rahasia siang saksiapeng ini pun berada di dalam kamar rahasia tersebut. Kalau begitu bagaimana kalau kau pergi membuka alat rahasia ini terlebih dulu ujar sumasanho dengan gugup. Baiklah, kalian harap tunggu sebentar di sini. Selesai berkata dengan cepat dia putar badan meninggalkan tempat itu. Suma sanho dengan perlahan menoleh ke arah Wilia En In dan hiburnya dengan kata-kata yang halus. Sumo Ai untuk sementara waktu lebih baik kau jangan bersedih hati dulu, Ie Eng percaya Tiki Yau Tau tidak mungkin menemui bencana, dari wayahnya jelas memperlihatkan kalau dia orang bukanlah seorang yang pendek usia titik. Sungguh tanya Wilian In mendadak sambil langkat kepalanya yang sudah dibasahi oleh butiran air matu itu. Sungguh jawab sumasanho mengangguk. Alisnya panjang sekali hal ini membuktikan kalau dia orang termasuk orang yang panjang umur, dia tidak mungkin bisa mati dengan begitu mudahnya. Kau bisa meramal tanya Wilian In tertegun. Benar sahut sumasanho sambil tertawa paksa, cuma hanya paham sedikit kulitnya saja. Wilian In menundukan kepalanya kembali sambil menangis terseduh-seduh. Jika dia mati aku pun tidak ingin hidup lebih lanjut, kau tahu tidak dia jadi orang amat baik, dia sangat baik sekali terhadap diriku, bahkan kita titik-kita titik. Benar, orang budiman akan selalu dilindut gitian, dia tidak akan mati coba hibur sumasanho sekali lagi, tak urung nada suaranya menunjukkan kesedihan hatinya pula. Tetapi aku mengetahui dengan amat jelas kepandaian silat yang dimilikinya, tak mungkin bisa sekali loncat mencapai sejauh lima kaki. Jika seseorang mencapai pada saat kritis yang mengancam jiwanya kadangkala bias muncul suatu tenaga gaib yang sesuatu luar biasa sekali, Ieeng percaya tikiau tahu pasti lolos dari mara bahaya ini. Mendadak William Aeeng meloncat ke hadapan kedua buah batu raksasa itu lalu berteriak menghadap ke arah celah yang ada di tengahnya. Tikiau tahu. Tikiau tahu, kau berada di mana? Selesai berteriak dia menempelkan telinganya ke arah celah-celah tersebut untuk pusatkan perhatiannya mendengar. Tetapi dia segera menjadi kecewa, dia sama sekali tidak mendengar sedikit suara pun dari Tiden. Suma San Ho segera maju ke depan menariknya ke belakang. Kemungkinan sekali dia sudah jauh meninggalkan tempat ini. Ujarnya. Karena itu dia orang sudah tidak mendengar suara. Teriakanmu itu. Jalan rahasia ini adalah lurus, jikalau dia masih hidup sudah seharusnya mendengar suara teriakan ku ini. Tadi Liu Hiet sudah berkata kalau di dalam jalan rahasia ini dipasang 18 buah alat rahasia. Jikalau alat rahasia tersebut sudah mulai bergerak belum tentu jalan rahasia ini masih tetap lurus seperti semula. Itu Liu Hiet sudah pergi amat lamanya tidak ada beritanya lagi. Apa dia sudah melarikan diri Gumamwilian In kemudian? Tidak mungkin dia memberi bantuan dulu kepada kita. Tidak mungkin dia orang akan melarikan diri. Aku ada satu hal yang tidak paham. Ujar Wilian In mengemukakan keberatan hatinya. Kenapa dia orang bayis berdiri di pihak kita? Karena dia tahu kita tidak akan membinasakan dirinya sungguh sayang sekali Tikiau Tau tidak berhasil melukai. Bajingan tua itu dengan pukulannya tadi Serwilian In sambil menghela nafas panjang. Jikalau pukulannya tadi berhasil membinasakan dirinya maka sudah tentu tidak akan terjadi peristiwa semacam ini. Kenapa tidak sambung Sumasan Ho? Tetapi hal ini tidak bayis dikatakan karena tenaga dalam Tikiau Tau terkuras pada saat itu dia melancarkan serangan dengan berbaring. Sudah tentu tenaga dalamnya tidak dapat dikerahkan sepenuh tenaga, apalagi bajangan tua itu. Perkataannya belum selesai mendadak terdengar suara berderiknya batu-batuan yang amat ramai, kedua belah batu raksasa yang merapat tadi dengan perlahan mulai bergeser ke kanan dan ke kiri. Di dalam sekejap saja batu tersebut sudah kembali menjadi sebuah jalan rahasia. Walaupun jalan rahasia itu amat gelap tetapi mereka berdua hanya di dalam sekali pandang saja bisa melihat pada batu cadas yang ada di sebelah kanan terbanting sesosok. Mayat manusia yang kini sudah dibuat gepeng oleh genjetan batu. Dengan suara yang amat keras William In menjerit ngeri tubuhnya menjadi lemah seketika itu juga dia jatuh tidak sadarkan diri di atas tanah. Sumasan Ho menjadi amat terperanyat, dengan gugup dia membangunkan badannya kembali sambil berteriak dengan suara yang amat cemas. Sumo ai, sumo ai, kau bangunlah. William In sedikit pun tidak berkutik, biji matanya yang setengah terbuka dan setengah tertutup itu berputar ke arah atas, tubuhnya amat lemas jelas sekali dia memang sudah jatuh tidak sadarkan diri. Sumasan Ho berteriak lagi beberapa kali tetapi dia tetap jatuh tidak sadarkan dirinya, terpaksa dia meletakkan kembali tubuhnya ke atas tanah lalu berlari memasuki jalan rahasia tersebut. Tidak ada asnya saat ini amat bingung sekali karena dia tahu orang yang sudah kena genjat mati itu pasti Tidak, dia bisa mengambil kesimpulan ini karena ada sebuah alasan yang amat kuat. Sewaktu alat rahasia itu muiai berjalan lelaki berkerudung itu berlari di paling depan sehingga dia masih mempunyai harapan untuk meloloskan diri, sebaliknya Tidak yang melakukan pengejaran di belakang pasti sukar untuk meloloskan diri, hal ini sudah terang jelas sekali dan masuk di akal. Tetapi sekalipun begitu dia masih mempunyai satu harapan, dia mengharapkan orang yang sudah kena genjat mati itu bukanlah Tidak. Dengan langkah yang amat cepat dia terlari mendekati mayat itu, terlihatlah. Seluruh tulang dari mayat itu sudah kena gencat sehingga gepeng laksana selembar kertas saja, keadaannya penuh dilumuri dengan darah sehingga karena amat menyeramkan sekali. Dikarenakan keadaan di dalam ruangan bawah tanah itu amat gelap untuk beberapa saat lamanya dia tidak bisa membedakan yang mati itu Tiden atau si lelaki berkerudung itu, tiba-tiba dia teringat kembali dengan lampu lentera yang tergantung di dalam ruangan siksa, tubuhnya dengan cepat berlari balik mengambil lampu lentera itu kemudian kembali lagi ke tempat semula. Dengan meminyam sinar lentera itu dia melakukan pemeriksaan dengan amat pelitinya terhadap mayat tersebut sudah lama membeku, hatinya menjadi sangat girang sekali, dengan cepat dia meloncat balik ke samping tubuh William L.N. sembelari teriaknya keras. Sumui cepat bangun, orang yang kena genjat mati itu bukan tikiau tau. Tanda petik. Perkataan ini ternyata amat manjur sekali jika dibandingkan dengan obat mujarab lainnya, seketika itu juga William L.N. sadar kembali dari pingsannya. Kau bilang apa tanyanya dengan cemas. Tikiau tau tidak mati seru sumasan ho dengan amat girang. Sungguh. Teriak William L.N. sambil meloncat bangun. Sungguh. Dengan cepat William L.N. merebut lampu lentera yang ada di tangannya dan berlari menuju ke ruangan bawah tanah itu. Ketika dia dapat melihat lembaran mayat itu tak terasa lagi hatinya menjadi bergidik, dengan ketakutan teriaknya. Aduh, sungguh sukar sekali untuk dilihat, dia titik orang siapa. Dia bukan tikiau tau juga bukan bajangan tua itu. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia bukan bajangan tua itu teriak William L.N. dengan terperanyat. Coba kau lihat darah dari mayat itu sudah lama membeku, ujar sumasan ho sambil menuding ke arah mayat tersebut. Jikalau yang mati adalah tikiau tau atau bajangan tua itu maka orang yang baru saja mati kena gencet darah yang mengalir keluar tidak mungkin bisa langsung membeku. Tidak salah, sahut William L.N. setelah memeriksa dengan teliti mayat itu, bahkan baju yang dia pakai pun tidak mirip dengan pakaian yang dipakai oleh tikiau tau tetapi siapakah orang ini. Tanda petik. Aku duga dia orang tentu salah satu dari anak buah banjen cu. Kemungkinan sekali orang ini meminyam kesempatan sewaktu semua orang memberontak memasuki ruangan bawah rahasia ini. Untuk mencari harta siapa tau sudah kena gencet alat rahasia hingga menemui ajalnya. Sekali lagi William L.N. mengangguk dengan perlahan matanya beralih ke arah depan. Kalau begitu tikiau tau setelah pergi kemana tanyanya. Sudah tentu berada di jalan rahasia sebelah depan, nanti biarlah. Kita tunggu liuh hiat datang dulu kemudian kita baru. Baru saja dia berbicara sampai di situ mendadak terdengar dari dalam ruangan bawah tanah itu berkumandang datang suara seseorang. Kalian berdua harap berlega hati seluruh alat rahasia yang ada di dalam ruangan bawah tanah ini sudah hamba tutup. Suara dari liuh hiat dengan amat ringannya berkumandang datang dari suatu tempat yang agaknya amat jauh sekali. Suma San Ho menjadi melengak, dengan cepat dia menyuruh William In mengangkat tinggi lampu lentera itu. Saat itulah mereka baru menemukan di etas dinding atap ruangan tersebut terdapat sebuah lubang yang bulat kecil. Segera dia angkat kepalanya berteriak. Liuh hiat, kau kah? Tanda petik. Benar sahut liuh hiat dengan keras, kalian berdua sekarang sudah berada di tengah-tengah alat rahasia siang sesiapeng ini apakah kalian menemukan sesuatu? Di sini sudah kena gencet seseorang, tetapi dia bukan tikiau tahu juga bukan orang berkerudung itu teriak sumasan ho dengan keras. Oh oh titik kalau tidak siapa yang sudah kena gencet sehingga mati. Tanda tanya seru liuh hiat dengan terperanyat. Aku tidak kenal, tetapi darah dari mayat sudah mempeku, kelihatannya dia sudah mati dua hari yang lalu. Kalau begitu dia tentulah orang dari istana Tian Teh Kong titik. Tanda petik. Hei liuh hiat kau berada di dalam kamar alat rahasia teriak William In bertanya. Benar. Kau yang berada di dalam kamar rahasia dapatkah melihat semua keadaan alat-alat rahasia tersebut? Aku tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi dari perubahan yang terjadi di sini aku bisa tahu alat rahasia mana sudah mulai jalan titik. Kalau begitu potong William In dengan cepat. Sebelum kau menutup semua alat-alat rahasia yang sudah berjalan? Tanda petik. Oh 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 oh. Sudah ada tiga macam alat rahasia yang bekerja, yaitu siang seksiapeng, taisan yating, serta, LN Sian Wan. Alat rahasia taisan yating itu terletak jalan rahasia depan kalian, hamba sudah menaikannya. Tidak menanti dia bicara habis William In sudah bertanya kembali dengan cemas. Apakah yang dimaksud sebagai taisan yating serta In Sian Wan itu? Yang dimaksud sebagai taisan yating adalah sebuah pelat besi yang beratnya 2.000 kati bergerak dari atas atap di jalan rahasia ini menuju ke bawah dan dapat membuat orang menjadi hancur. Lalu adakah orang yang kena-kena ditindih mati? Oye alat rahasia Taisan Yating itu tanya William Interpranjat. Tidak ada, tetapi di dalam alat rahasia Insian Wong agaknya sudah menawan seorang, hamba tidak tahu orang yang ada di dalam alat rahasia Insian Wong itu tisiau hiap atau lelaki berkerudung itu karenanya hamba tidak berani. Aduh! Perkataannya belum selesai di ucapkan mendadak dia sudah menjerit kaget. Suma San Hong menjadi cemas, tanyanya dengan cepat. Liu Hyet, kau kenapa? Tidak, tidak mengapa? Tidak mengapa? Seru Liu Hyet tetapi suara jelas rada gemetar. Lalu kenapa kau menjerit kaget? Tanya Suma San Hong menjadi curiga. Se-e titik seekor tikus koma baru saja dia berlari melalui atas kakiku. Walaupun pada saat ini dalam hati William Ins sedang merasa khawatir atas keselamatan dari Tidane, ketika mendengar perkataan ini tak urung dia tertawa cekikikan juga. HMM godanya. Kau orang adalah lelaki berbadan gede, kenapa sama seekor tikus yang begitu kecil juga takut? Tanda petik. Liu Hyet segera ikut tertawa, tetapi lertawanya sangat dipaksakan. Sudah tentu hamba tidak takut dengan tikus, hamba kira sudah kedatangan musuh. Hei alat rahasia Insian Wong itu terletak di mana sebetulnya permainan apa itu? Selah Suma San Hong. Alat tersebut terletak di depannya Taisan Yating yang merupakan sebuah jala besar yang tidak mungkin bisa diputus dengan menggunakan senyata tajam, sekarang di dalam jala itu agaknya sudah menangkap seseorang, kalian cepatlah pergi lihat ke sana. Tanda petik. Willian In segera berlari dengan amat cepatnya menuju ke depan. Sumai San Hong pun mengikuti dengan cepat dari belakang, mereka berdua setelah berlari beberapa saat lamanya mendadak. Merasakan permukaan di hadapan mereka agak melesak masuk beberapa cun ke dalam. Willian In segera mengangkat lampu lenteranya untuk memeriksa, tampak di atas dinding jalan rahasia itu terdapat sebuah besi pelat yang amat besar sekali, tak terasa lagi ia menghembuskan napas dingin. Mungkin inilah yang disebut sebagai alat rahasia Taisan Yating itu? Tidak salah sahut Sumai San Hong mengangguk. Jika pelat baja yang demikian besarnya terjatuh dari atas tentu seketika itu juga membuat orang tergencah jadi hancur. Willian L.N. tidak mau membuang banyak waktu lagi di tempat itu, dengan cepat dia berlari ke depan sambil serunya. Hayo cepat kia melihat alat rahasia In Sian Wong itu. Mereka berdua berlari kembali beberapa puluh kaki jauhnya, mendadak di hadapan mereka terlihatlah sebuah jalan rahasia yang melesak dalam sekali, di sekeliling tempat liang itu tampaklah jeriji-jeriji besi yang dengan amat rapatnya mengurung tempat tersebut. Willian In serta Sumai San Hong cepat-cepat berlari mendekati liang itu dan melongo ke bawah mendadak mereka menemukan dalam liang terkurung sesosok bajangan hitam yang diatasnya tertutup oleh sebuah jala, orang tersebut tidak lain adalah Tidain. Tiki Yau Tau teriak Willian L.N. dengan cepat. Tidain yang sedang meronta di dalam In Sian Wong itu ketika melihat Willian In serta Sumai San Hong sudah pada datang menjadi amat girang sekali, teriaknya. Lian In, Sumai Heng, cepat kalian tolong aku keluar dari sini kau tidak terluka bukan tanya Willian In dengan hati yang cemas. Tidak, tetapi jala ini sangat kuat sekali, aku tidak berhasil menjebolnya. Tanda petik. Kau tunggulah sebentar, biar ku suruh Liu Hiet segera mengeraknya ke atas. Dia segera angkat kepalanya ke atas, ketika dilihatnya di atas tempat itu tidak terdapat adanya lubang untuk berbicara dengan nada mencoba dia segera berteriak. Hei Liu Hiet, kau dengar suara ku bukan? Agaknya di ruangan sebelah atas terdapat juga lubang untuk mendengarkan percakapan yang ada di bawah, terdengar suara dari Liu Hiet segera bergema mendatang. Dengar, apakah orang yang yang ada di dalam jala itu adalah Tisya Wohiap? Benar, seru Willian In dengan amat girang, cepat kau gerakan alat rahasia itu dan menggeraknya ke atas. Liu Hiet segera menyahut dengan perlahan jala itu dikerak naik ke atas sedang tubuh Tiden yang terjerumus ke dalam liang itu pun naik ke atas, dengan perlahan permukaan tanah yang tadinya berliang dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sudah balik kembali seperti keadaan semula. Dengan tergesa-gesa Willian In serta Suma San Ho membuka jala itu menolong Tiden keluar. Tiden yang berhasil meloloskan diri dari dalam jala In Sian Wang dengan amat gemasnya melancarkan satu tendangan menghajar jala itu. Permainan apa ini? Teriaknya gemas. Bukannya menangkap bajingan tua itu malahan menahan aku orang. Sebenarnya sudah terjadi urusan apa? Tanya Suma San Ho sambil tertawa. Tiden garuk-garuk kepalanya. Aku mengejar bajingan tua itu dengan berturut-turut melewati dua buah alat rahasia. Tidak disangka sewaktu aku mengejarnya sampai di sini mendadak permukaan tanah yang aku inyak sudah menurun ke bawah dan terjatuh ke dalam sebuah jala yang amat besar. Masih untung bajingan tua itu hanya memikirkan untuk melarikan diri saja sehingga tidak melihat kalau aku sudah terjebak di dalam alat rahasia itu. Jikalau dia melihat aku terjatuh ke dalam jala sudah tentu dia tidak akan melepaskan aku dengan demikian mudah. Kalau begitu bajingan tua itu sudah berhasil meloloskan diri dari jalan rahasia ini timbrung Suma San Ho. Tiden menjadi melengap. Bagaimana Suma Heng bisa tahu kalau dia orang telah lolos dari jala di bawah tanah ini? Tanyanya keheranan. Liu Hiat sekarang masih ada di kamar alat rahasia, dia bilang dari ke-18 alat rahasia cuma ada tiga buah saja yang sudah bergerak. Dari hal ini jelas membuktikan kalau bajingan tua itu sudah berhasil meloloskan diri dari sini. Nyawanya sungguh betuntung sekali tak tertahan lagi Tiden menghala nafas panjang. Pukulanku tadi ternyata sama sekali tidak berhasil merubuhkan dirinya. Tadi dengan kera apa kau berhasil meloloskan diri dari siang sesiapeng itu selawilian in tiba-tiba. Apa yang dimaksud siang sesiapeng itu tanya Tiden melengap. Dua buah batu raksasa yang bisa menggencet barang yang ada di tengahnya, bagaimana kau bisa meloloskan diri dari gencetan batu besar yang ada lima kaki panjangnya itu? Oh oh kiranya barang itu yang dinamakan siang sesiapeng seru Tiden sambil tertawa. HMM, si anjingi anggit rase bumi. Sungguh lucu sekali, ternyala dia orang sudah menyamakan manusia dengan kue. Sebenarnya kau menggunakan kera apa untuk meloloskan diri dari sana dasak wilian in lebih lanjut. Gampang sekali, walaupun di dalam satu kali loncatan aku tidak berhasil mencapai lima kaki jauhnya tetapi asalkan sebelum kedua buah batu besar itu merapat aku bisa menutulkan kakiku ke permukaan tanah di tengah batu lalu meloncat lagi keluar. Bukankah sudah lolos? Oh oh titik kiranya begitu, tadi aku betul-betul merasa sangat khawatir sekali, ujar willian in sambi tertawa. Tadi sewaktu sumo ai melihat di dalam siang sesiapeng itu tergencet mati seorang dia sudah mengirati kiau tau titik sudah mati. Di dalam keadaan yang amat terperanyat dia sudah jatuh tidak sadarkan diri sambung sumo san ho dengan cepat. Lalu seruti dan kaget. Suma san ho segera tertawa terbahak-bahak. Akhirnya setelah mengetahui kalau orang yang mati itu bukan tikiau tau dia segera sadar kembali. Wayah willian in segera terasa amat panas, dengan gemasnya dia pelototi diri sumo san ho. Sudah titik sudahlah, jangan bicarakan soal itu lagi teriaknya cepat dengan hati mendongkol. Sewaktu aku lewat di sana tadi aku pun dapat melihat di atas dinding batu ada sesosok mayat, siapakah orang itu? Orang itu sudah mati dua hari yang lalu aku kira tentulah anak buah dari istana Tian Teh Kong. Ehem titik. Dengan perlahan Tiden angkat kepalanya memandang ke arah jalan rahasia itu. Sepertinya tadi aku dengar suara Liu Hiat ada di atas, apakah dia berada di sana? Benar dia berada di dalam kamar alat rahasia, dia berbicara dengan kita melalui sebuah corong kecil. Hei Liu Hiat, kau maa dengar suaraku tidak teriak Tiden dengan keras. Dengar, apakah kau adalah Tisyao Hiat terdengar suara dari Liu Hiat berkumandang kembali dari atas ruangan? Benar, aku seharusnya mengucap banyak terima kasih kepadamu, bila mana bukannya kau bisa membedakan yang mana jahat, yang mana baik kita bertiga tentu akan sukar untuk meloloskan diri dari cengkeraman bajangan tua itu. A-a-a-a Tisyao Hiat tidak usah sungkan-sungkan. Bajangan tua itu sudah meloloskan diri dari dalam jalan rahasia ini, kau harus berhati-hati. Baik, hamba bisa, hamba bisa berhati-hati. Tiden segera merasa nada suaranya sangat mencurigakan sekali, dalam hati dia merasa keheranan, segera kepada William Ine serta sumasan ho ujarnya dengan suara lirih. Sungguh aneh sekali, kenapa pada waktu berbicara kenapa suaranya rada gemetar. Tadi dia dibikin terkejut oleh seekor tikus, mungkin rasa kagetnya belum hilang sahut William Ine sambil tertawa. Kaget karena seekor tikus seruti dan keheranan. Dia yang bilang sendiri, tadi sewaktu suma suheng bercakap-cakap dengan dirinya di dekat alat rahasia siang saksia peng mendadak dia menjerit kaget. Lalu suma suheng tanya kepadanya ada urusan apa dia jadi kaget, dia bilang baru saja ada seekor tikus meloncat kakinya yang di akhirat ada musuh datang sehingga menjadi terperanyat. Hahaha, seorang lelaki segede itu ternyata bisa dibuat terperanyat hanya karena seekor tikus saja, sungguh lucu sekali. Tiden segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Tetapi tidak mungkin dia bisa terperanyat sampai seperti itu berbicara sampai di sini dia segera angkat kepalanya berteriak. Liu Hyet, kau tidak mengapa bukan? Liu Hyet tidak menjawab, lewat beberapa saat kemudian dia baru menjawab. Tidak mengapa, tidak mengapa. Kami mau mengejar musuh lagi, kau lihat lebih baik kami melalui jalan mana sehingga terasanya aman? Liu Hyet tidak langsung menjawab, lewat beberapa saat kemudian baru sahutnya. Hamba sudah menutup semua alat rahasia yang ada di dalam jalan rahasia ini, kalian bertiga boleh berjalan terus ke depan, tidak selang lama segera akan menemukan kembali jalan keluar. Baiklah, sekarang kita baru berada di perjalanan melewati alat rahasia Insia Wong. Di sebelah sana lagi merupakan alat rahasia apa? Alat rahasia selanjutnya bernama Tian Chi yang kan lim permainan macam apa itu? Tanya Ti Den tertawa. Sewaktu alat rahasia ini digerakan dari atas atap dinding akan memancar keluar air lima racun atau gotok SWE, barang siapa yang terkena air beracun ini seketika itu juga akan menemui ajalnya. Tempat itu ada seberapa jauh letaknya dari tempat kita sekarang berada? Kurang lebih 20 langkah, tetapi hamba sudah menutup palat rahasia tersebut kalian bertiga boleh lewat dengan berlega hati. Baiklah sekarang kami juga akan pergi ke sana. Selesai berkata dengan menggapai ke arah William Inserta Suma Sanho dengan dia berjalan di paling depan mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Berjalan kurang lebih 15 langkah mendadak dia menghentikan langkahnya tidak bergerak lagi kepada Suma Sanho yang ada di belakangnya dia berkata dengan suara yang amat lirih. Suma Sanho tolong pinyamkan pedangmu itu kepada Siawete? Suma Sanho segera mencabut pedangnya dan diserahkan kepadanya. Tikiau tahu kau mau berbuat apa tanyanya keheranan. Tiden tidak menjawab, setelah menerima pedang tersebut dia segera angkat pedang itu dan dilemparkan ke arah jalan rahasia yang ada di depannya. Beraat dengan menimbulkan suara yang nyaring pedang itu segera menggetarkan di atas tanah sehingga menimbulkan suara yang ribut. Seketika itu juga Suma Sanho mengerti maksud dari Tiden, dia segera tertawa ringan. Apakah Tikiau tahu tidak percaya dengan Liu Hiat lagi? Tanyanya. Segala sesuatu lebih baik berhati-hati, bukan begitu bisik Tiden sambil tertawa. Sekarang boleh lewat bukan? Tanda petik. Tidak, cepat Tiden sambil gelengkan kepalanya. Kita coba satu kali lagi, coba kau lemparkan sarung pedang itu ke depan. Suma Sanho segera mencabut keluar sarung pedangnya dengan mengerahkan tenaga dalamnya dia menyambitkan sarung pedang itu ke depan. Sarung pedang itu jatuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang nyaring tetapi alhasil sama saja seperti Keadaan semula dari dalam jalan rahasia itu sama sekali tidak memperlihatkan gerak-gerik apapun. Sekarang kita boleh maju ke depan Ujar Tiden kemudian sambil tertawa. Mereka bertiga setelah berjalan kembali 30 langkah jauhnya dan dirasakannya sudah berlalu dari alat rahasia Tian Chi yang kan lim terdengar. William In sudah bertanya. Entah selanjutnya merupakan permainan macam apa? Coba aku tanya Ujar Tiden sambil menghentikan langkah kakinya. Hei Liu Hiat, teriaknya dengan keras. Ti Xiao Hiap kau ada perintah apalagi terdengar suara dari Liu Hiat berkumandang keluar dari atas ruangan. Kita sudah melalui alat rahasia Tian Chi yang kan lim, coba katakanlah alat rahasia apalagi yang ada di depan. Alat rahasia itu dinamakan ongcongkot pit atau menangkap kura-kura di dalam kendi. Apa itu yang dimaksud dengan menangkap kura-kura di dalam kendi? Sewaktu alat rahasia itu bergerak maka ada dua buah trali besi yang akan meluncur turun ke bawah sehingga orang yang ada di dalamnya kena kurungan. HMMM aku tahu alat rahasia ini sama sekali tidak kelihatan keistimewaannya. Benar sahuti dan membenarkan. Sewaktu si anjing langit rasa bumi bermaksud hendak menangkap musuhnya dalam keadaan hidup maka dia akan menggunakan alat rahasia ini. Alat rahasia itu terletak di mana? Berada kurang lebih 10 langkah dari tempat kalian sekarang berada, hamba sudah menutup seluruh alat rahasia itu kalian boleh maju terus dengan berlega hati. Baiklah, aku akan segera melewati tempat itu. Dia orang segera mengangkat pedang panjangnya dan disambitkan kembali ke arah depan. Teraang sekali lagi pedang itu dengan mengeluarkan suara yang amat nyaring terjatuh di atas tanah kurang lebih 10 langkah di atas permukaan jalan rahasia itu. Beraak titik. Beraak tidak lama suara pedang yang jatuh ke atas tanah itu bergema diikuti dua buah suara yang amat keras menggeletar memenuhi seluruh ruangan, Dua buah trali besi yang amat besar sudah terjatuh ke atas tanah satu terjatuh pada 10 langkah di depan mereka sedang yang lain jatuh pada 20 langkah dari mereka berdiri. William Ine yang nampak hal ini menjadi teramat gelusar baru saja dia mau membuka mulut untuk memakiti dan terburu-buru sudah menutupi mulutnya. Jangan marah dulu sebentar lagi kita baru memaki, ujarnya suara yang lirih. Sehabis berkata tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan trali besi itu dan menggoyangkannya dengan amat keras, sembari mendorong sembari teriaknya. Hei liwahiat, kau orang sudah berbuat apa haaa haaa titik. Suara tertawa yang amat keras dan nyaring sekali bergema datang dari ruangan di atas jalan rahasia itu. William Ine yang ikut meloncat ke tepian trali besi itu setelah mendengar suara tertawa tersebut air mukanya segera berubah sangat hebat, serunya dengan kaget. Ah 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 dia. Tidak salah sahut lelaki berkerudung itu sambil tertawa amat keras memang loh adanya, haaa titik haaa titik. Liwahiat sudah menjual kalian kepadaku. Cepat teriak titik dan dengan suara amat keras, kita bersama-sama coba mengangkat trali besi ini. Pada mulutnya berteriak-teriak dengan amat ribut padahal badannya tetap berdiri tidak bergerak, agaknya dia berteriak-teriak secara demikian. Dan bertujuan agar lelaki berkerudung yang ada di atas ruangan itu menggira kalau mereka bertiga sudah terkurung di dalam trali besi itu. Suma San Ho serta William Ine segera mengetahui maksud hati dari titik dan mereka pun segera ikutan berteriak dengan suara yang amat lantang. Mari, kita angkat trali besi ini. Padahal mereka sendiri pun tetap berdiri tidak bergerak. Sekali lagi terdengar lelaki berkerudung itu tertawa terbahak-bahak. Loh nasihatkan kepada kalian lebih baik duduk saja dengan tenang-tenang di sana, kedua buah pintu trali itu sudah tertutup mati, kecuali kalian mempunyai kekuatan selaksa kati hee hee. Titik kalau tidak jangan harap kalian berhasil mengangkat trali besi ini. Hei keledai tua, maki William Ine dengan gusar, jika kau punya nyali ayoh turun bergebrak satu lawan satu dengan kami. Sudah tentu lohu akan turun ujar lelaki berkerudung itu sambil tertawa. Ayoh kalau mau turun cepat menggelinding ke sini. Lelaki berkerudung itu sama sekali tidak memberikan jawabannya, hal ini jelas memperlihatkan kalau dia orang. Meninggalkan kamar alat rahasia itu untuk berangkat menuju ke kamar alat rahasia menangkap kura-kura di dalam kendi ini. Hei keledai tua, kau dengar suara ku tidak teriak William Ine kembali. Nonawi, dia orang sudah turun ke sana terdengar suara liuh hiat bergema mendatang. Kau titik. Liuh hiat seru William LN tertegun. Kau sudah menjual kami kepadanya. Tidak, hamba tidak akan berani menjual kalian kepadanya jawab liuh hiat ketakutan. Peristiwa ini terjadi di luar dugaan hamba. Tadi secara mendadak dia menerjang masuk ke dalam kamar alat rahasia ini lalu menangkap hamba dan hamba memaksa untuk mendengar kaap perintahnya. Kalau tidak, cepat bilang, dia akan muncul sebelah mana. Potong titan dengan cepat. Dia berjalan masuk dari jalan rahasia di depan kalian, kurang lebih sekarang sudah ada di tengah jalan. Dia berhenti sebentar untuk tukar nafas lalu tambahnya. Sungguh maaf sekail saat ini jalan darah hamba sudah tertotok. Aku orang tidak bisa menggerakkan alat rahasia itu untuk menolong kalian keluar dari jebakan tersebut. Terus terang saja aku beritahukan kepadamu ujar titan dengan cepat, kami sama sekali tidak terkurung di dalam kerangkeng besi itu. Mendengar perkataan itu liuh hiat menjadi teramat girang. Sungguh tanyanya kaget. Kalian berada di mana? Kami ada di dekat alat rahasia Tian Chi yang kan lim ini. Bagus sekali seru liuh hiat dengan cemas. Kalian cepat mundur kembali keluar pintu ruangan siksa lalu memutar dengan mengambil jalan rahasia yang berbelok ke sebelah iap kanan dan berjalan sampai di ujung, pada dinding ujung jalan itu bakal ada sebuah batu yang bisa terlepas. Kalian cepat mendorong batu itu ke dalam maka segera kalian akan menemukan dua buah tombol alat rahasia yang berwarna putih serta hitam. Kalian tekanlah tombol hitam terlebih dulu maka akan ada sebuah papan meluncur turun ke bawah kalian cepat-cepat berdiri di atas papan tersebut lalu tombol berwarna putih, maka papan itu dengan cepat akan membawa kalian keluar dari ruangan hialetong.cepat. Tiden dengan cepat mengingat kata-kata tersebut lalu menggapai ke arah Suma San Ho serta William In untuk berlari dengan cepat-cepatnya melalui jalan rahasia semula. Di dalam sekejap saja mereka bertiga sudah tiba di depan pintu ruangan siksa itu lalu berputar ke kanan dan berlari lagi beberapa kaki hingga mencapai pada ujung jalan. Dengan diterangi iampu lentera yang dibawa oleh William Intiden segera memeriksa di sekitar tempat itu. Ternyata sedikit pun tidak salah mereka segera menemukan sebuah batu yang sudah kendor, dengan cepat batu itu didorong. Kera-a-a. Dengan secara otomatis batu itu menyusup ke dalam dinding sehingga muncullah dua buah tombol yang berwarna putih serta hitam. Dia agak ragu-ragu sebentar lalu ujarnya. Tadi Liu Hiat mengatakan suruh menekan tombol yang hitam dulu bukan? Tidak salah, menekan yang hitami dulu. Tidak segera menekan tombol itu, terdengar sedikit suara yang amat perlahan sebuah papan seluas tiga depa dengan perlahan-lahan meluncur turun ke bawah. Serentetan sinar terang menyorot masuk ke dalam ruangan bawah tanah, sudah tentu sinar itu berasal dari ruangan Hie Le Tong dekat dengan istana Tian Teh Kong itu. Ketika papan yang sedang meluncur turun ke atas permukaan tanah itu mencapai kurang lebih dua kaki dari pintu keluar Tidak segera menggapai ke arah Suma San Ho serta Wilian In, ujarnya. Mari kita meloncat keluar. Wilian In menyahut, tubuhnya dengan cepat melayang ke atas lalu meloncat keluar dari pintu ruangan itu dan hingga di tengah sebuah ruangan yang amat besar dari ruangan Hie Le Tong. Suma San Ho pun dengan cepat ikut meloncat keluar. Tidak segera menekan tombol putih itu untuk menggerakkan papan itu naik kembali ke atas sedang dirinya pun ikut meloncat keluar. Kecepatan meluncur dari papan itu jauh lebih cepat naik ke atas daripada turun ke bawah, tidak selang lama Tidak berhasil keluar dari mulut ruangan tersebut papan itu sudah menutupi permukaan tanah dan tertutup mati. Waktu itu adalah tengah malam dari hari ketiga, mereka bertiga dengan hati penuh kegirangan memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu lalu memperlihatkan senyuman yang amat gembira. Mungkin saat ini keledai tua itu sudah menemukan kalau kita orang sudah tidak berada di dalam trali besi itu ujar Wilian In sambil tertawa. Aduh celaka, mendadak teriak Tiden dengan kaget, aku sudah lupa menanyakan kepada Liu Hiet di mana letaknya kamar alat rahasia itu jikalau bajangan tua itu menemukan kalau kita berada di dalam jebakan tersebut sudah tentu dia bisa benci terhadap Liu Hiet dan membinasakan dirinya. Tidak salah, sahut Suma Sanho dengan serius. Hati orang tidak jelek, kita harus berusaha untuk menolong dirinya. Tetapi di dalam istana Tian Teh Kong ini terdapat begitu banyak kamar-kamar, untuk sesaat lamanya aku kira sukar bagi kita untuk menemukan kamar alat rahasia itu, lebih baik aku turun lagi. Baru saja berbicara sampai di sini mendadak dia melihat ke depan pintu ruangan Hiet Le Tong itu tampak sesosok bajangan manusia berkelebat dengan amat cepatnya dengan segera tangannya menyambar sebuah pot bunga dan disambitkan ke arahnya dengan amat keras. Suma Sanho serta Wilian In melihat adanya musuh yang muncul di sana segera lintangkan telapak tangannya di depan dada siap menghadapi sesuatu. Tetapi, pada saat Tidak menyambitkan pot bunga itulah dia bisa melihat dengan jelas wayah dari orang tersebut, tak terasa lagi dia sudah menjerit kaget. Kiranya orang yang baru saja datang itu bukannya lelaki berkerudung melainkan itu pek kiam pocu dari benteng seratus pedang, wichitsu adanya. Tidak takut pot kembang yang disambit olehnya mengenai tubuhnya, segera dengan hati cemas serunya. Cepat menghindarkan. Dengan sama sekali tidak gugup wichitsu memukul jatuh pot bunga itu lalu berjalan memasuki ruangan hiei etong. Kalian pun sudah datang semua tanyanya. Tetapi di dalam satu kali pandangan itulah dia bisa melihat baik Tidak maupun Suma Sanhu pada setengah telan yang bahkan melihat pula pada tubuh Tidak sudah dipenuhi bekas cambukan yang penuhinodai oleh darah yang sudah membeku, air mukanya segera terlintas suatu rasa yang amat kaget sekali. Eh, 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 kalian kenapa tanyanya terperanyat? William In yang melihat ayahnya sudah datang dengan cepat berlari menyambut, teriaknya sambil tertawa. Tia, kau pun sudah datang. Dengan cepat wichitsu menarik tangan putrinya dan memperhatikan seluruh tubuhnya dengan amat teliti. Lian In ujarnya dengan terkejut, agaknya kau pernah dipukuli dengan menggunakan cambuk? Eh, tadi aku dipukuli oleh Bun Jin Chu, kami secara tidak sengaja sudah kena alat rahasianya dan ditawan di ruangan siksanya. Mana Bun Jin Chu itu bangsat perempuan serunya dengan wajah amat gelusar sekali, sedangkan matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Dia sudah mati. A-a-a-ah dengan perlahan sinar matanya dialihkan ke arah Tiden lalu tanyanya. Apakah dia orang dibunuh oleh Tik Yawetawo? Bukan sahuti dan sambi memberi hormat. Urusan ini sulit untuk diceritakan secepatnya, biarlah setelah urusan ini beres semua. Bu Ampua baru laporkan urusan ini dengan lebih teliti lagi, sekarang Bu Ampua harus menolong nyawa seseorang yang berada di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Tanda petik. Nyawa siapa orang yang sedang berada dalam keadaan bahaya? Tanya wichitsu dengan pandangan tajam. Seorang anak buah dari istana Tian Tehkong yang bernama Liu Hyet, dia sudah menolong Bu Ampua bertiga meloloskan diri dari cengkeraman seorang lelaki berkerudung yang tidak jelas asal-usulnya, sedangkan dia orang sekarang sudah tertotok jalan darahnya oleh orang itu dan rubuh di dalam kamar alat rahasia. Kemungkinan sekali lelaki berkerudung itu hendak pergi membinasakan dirinya karena dia sudah menolong kita, cuma saja Bu Ampua tidak tahu kamar alat rahasia itu terletak di bagian mana dari istana ini, Pucu agaknya jauh lebih memahami hal-hal tentang alat rahasia, dapatkah kau orang tua membawa kami menuju ke kamar alat rahasia itu? Walaupun wichitsu cuma mendengar sedikit penjelasan saja tetapi melihat sikap Tiden yang amat serius segera mengetahui kalau urusan ini tidak bisa ditunda lagi, dengan cepat dia putar badannya menuju keluar. Kalian cepat ikut loh hu. Dengan memimpin diri Tiden, Suma Sanho serta Wilianen dia berjalan keluar dari ruangan KHI Etong itu dan memasuki sebuah ruangan dalam yang amat lebar dan indah sekali. Kamar alat rahasia itu berada di bawah ruangan ini ujarnya kemudian sambil menghentikan langkahnya. Tia, bagaimana kau orang bisa tahu? Tanya Wilianen dengan amat girang. Kemarin sewaktu aku orang berjalan kemari di tengah jalan sudah bertemu dengan seorang jagoan berkepandaian tinggi dari istana Tian The Kong, dia beritahu kepada lohu kalau istana Tian The Kong sudah mengalami penghinaan bahkan memberitahukan kepadaku juga kalau Bun Jin Chu sudah berada di dalam istana bersiap-siap menggunakan alat rahasia untuk menghadapi diriku, di samping itu dia pun menjelaskan letak keadaan dari berbagai alat rahasia yang dipasang di dalam istana Tian The Kong ini dan menjelaskan pula letak dari kamar alat rahasianya. Bagaimana orang itu mau membocorkan banyak urusan kepada Tia, tanya Wilianen keheranan. Wichi tuh segera tertawa dingin. Semula aku orang juga merasa bingung dengan kejadian ini, akhirnya setelah aku orang pikir masak-masak baru aku ketahui kemungkinan sekali dia orang sudah merampok barang-barang berharga dari istana Tian The Kong dalam jumlah yang amat banyak, dikarenakan takut Bun Jin Chu datang mencari balas. Kepadanya sengaja dia hendak menggunakan tangan lohu untuk membinasakan dirinya. Bagaimana kalau sekarang Wipo Chu terangkan dahulu jalan masuk ke dalam kamar alat rahasia itu selatiden dengan hati cemas. Di dalam sebuah kamar kosong di dalam ruangan ini, kalian masuklah untuk melihat-lihat ujar Wichi tuh sambil menuding ke arah belakang ruangan itu. Sambil berkata dia berjalan memasuki pintu di tengah ruangan tersebut. Ternyata sedikit pun tidak salah, di belakang ruangan itu terdapat sebuah kamar kosong yang amat besar sekali, saat ini pintu itu tertutup rapat. Wichi tuh segera mendorongnya dan berjalan masuk menuju ke sebuah dinding di samping ruangan. Dengan amat peliti sekali dia orang memperhatikan goretan-goretan yang ada di sana lalu dengan mengarah satu tujuan telapak tangannya melancarkan satu pukulan ke depan. Batu pada dinding itu dengan cepat terpukul masuk sedalam tiga cun tetapi sebentar kemudian sudah mental kembali seperti sedia mula. Dan pada saat itulah mendadak dinding tembok itu mereka menjadi dua bagian yang setengah bagian bergeser ke sebelah kiri dan yang lainnya bergeser ke sebelah kanan dan muncullah sebuah ruangan rahasia. Di tengah ruangan rahasia itu terdapat rentetan anak tangga yang terus memantang ke dalam, suasananya amat gelap sekal sehingga sulit untuk melihat lebih teliti seberapa dalam ruangan bawah tanah itu. Sanho, terdengar wichi tuh berseru di tengah ruangan tadi ada sebuah lampu lentera coba kau ambil dan bawa kemari. Suma Sanho segera menyahut dan mengundurkan diri tidak lama kemudian dengan membawa sebuah lentera dia berjalan kembali ke dalam kamar itu. Wichi tuh segera menerima lampu itu dan berjalan masuk ke dakmeruang rahasia tersebut, tanyanya. Kalian tadi bilang lelaki berkerudung itu masih ada di dalam kamar rahasia. Semula ada di jalan rahasia tetapi saat ini kemungkinan sekali sudah kembali ke dalam kamar rahasia itu sahut Tidens melari berjalan mengikuti dari belakangnya. Suma Sanho serta William In pun dengan cepat mengikuti dari belakang Tidens setindak demi setindak berjalan menuruni anak tangga tersebut. Apakah dia bukan orang dari istana Tian Tehkong tanya Wichi tuh lagi? Bukan, dia merupakan orang dari aliran lain, bagaimana dengan kepandaian silatnya? Tidak J.I.E., pendekar pedang merah dari benteng kita tak seorang pun yang bisa melawan dirinya. Kenapa dia datak kemari mencari gara-gara dengan kalian omong yang gampang saja? Dia ingin penawan diri lianin. Serta hamba untuk dijadikan barang tanggungan untuk memaksa. Pocu. Tanda petik. Saat itu Wichi tuh sudah mulai menuruni tangga yang bawah ketika mendengar perkataan tersebut seketika itu juga dia menghentikan langkahnya. Dia mau memaksa loho tanyanya dengan sinar matu yang berkelebat tajam. Dia orang tidak memberikan penjelasan yang seterang-terangnya sahuti dan tertawa, tetapi bila mana kita nanti. Berhasil menawan dirinya sudah tentu akan menjadi jelas apa yang sebenarnya dicari. Wichi tuh termenung berpikir sebentar lalu tidak berbicara lagi, dengan langkah lebar dia berjalan memasuki ruangan bawah tanah tersebut. Setelah menuruni tengah-tengah sampailah mereka di sebuah jalan rahasia yang amat lebar, tua muda empat orang segera melanjutkan perjalanannya kembali dan tiba di depan sebuah pintu besi. Pintu besi itu cuma dirapatkan saja. Inilah yang dinamakan sebagai kamar alat rahasia ujar Wichi tuh kemudian sambil menuding ke arah pintu besi itu. Selesai berkata dengan tendangan kilat dia melancarkan serangan ke arah pintu besi itu. Tangan kirinya dia membawa lampu sedang tangan kanannya disilangkan di depan dada lalu dengan sangat berhati-hati sekali berjalan masuk ke dalam. Dengan mengikuti geseran lampu terlihatlah sebuah kamar alat rahasia yang dipenuhi roda-roda bergerigi serta rantai yang malang melintang tidak karuan muncul di hadapan mereka berempat. Dikarenakan banyaknya alat yang ada di dalam kamar itu untuk beberapa saat lamanya mereka tidak bisa melihat apakah di dalam kamar itu ada orang atau tidak. Wichi tuh segera berkata kepada diri Tiden bertiga. Kalian bertiga berjaga-jagalah di pintu keluar ini biar lohu seorang diri mencari-cari ke dalam. Tia, kau harus sedikit hati-hati. Di ujar William L.N. kemudian memberi peringatan. Wichi tuh segera menyahut dan dengan langkah yang sangat hati-hati dia berjalan memasuki ruangan itu. Lampu lenteranya diangkat tinggi-tinggi sehingga bisa menerangi ruangan jauh lebih luas lagi. Dengan berjalan melewati berbagai macam alat rahasia dia melakukan pemeriksaan terus akhirnya sampailah di sebuah roda bergigi yang amat besar dan berhenti bergerak. Iihat titik di sini berbaring seseorang. Hamba titik hamba liuh hiat, kau, terdengar suara dari seseorang bergema datang. Ketika Tiden mendengar suara itu segera berseru. Pucu, dialah liuh hiat, dia orang tidak terluka bukan? Tidak, cuma jalan darahnya tertotok. Liuh hiat yang mendengar suara dari Tiden segera berteriak. Tisyao hiap cepat kemari tolong. Sinar metu dari Wichi tuh menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu lalu baru bungkukan badannya membebaskan jalan darah dari Liuh hiat. Di mana telaki berkerudung itu tanyanya. Sudah lari. Lari ke arah mana tanya Wichi tuh lagi sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Dengan berusaha keras akhirnya Liuh hiat berhasil berdiri juga, ujarnya kemudian sambil menuding ke arah sebuah pintu di tengah ruang alat rahasia tersebut. Agaknya setelah dia orang tahu kau datang kemari segera berlari masuk ke dalam kamar alat rahasia ini dan membuka alat rahasia menangkap kura-kura di dalam kendi, setelah itu dengan terburu-buru melarikar diri ke arah jalan keluar yang ada di dekat ruangan Hiei etong. Tiden, yang mendengar perkataan tersebut dengan cepatnya dia berlari menuju keluar ruangan depan dan berlari ke arah ruangan Hiei etong. Jarak antara ruangan Hiei etong sampai ruangan dalam itu ada 20 kaki jauhnya karena itu hanya di dalam beberapa kali loncatan saja dia sudah berada di dalam ruangan Hiei etong, dengan cepat dia berlari ke samping meja panjang itu. Terlihatlah papan bergerak sudah menurun ke bawah, jika dilihat dari keadaannya kemungkinan sekali lelaki berkerudung itu sudah melarikan diri keluar dari ruangan Hiei etong ini kemungkinan juga dia baru akan meloncat keluar dari jalan rahasia itu. Tiden dengan cepat melongok ke dalam tetapi tidak terlihat adanya bajangan dari lelaki berkerudung itu hatinya diam-diam berpikir. Aku kira dia sudah melarikan diri dari sini, biar aku periksa sekali lagi. Begitu pikiran itu berkelebat di dalam benaknya dengan cepat dia orang meloncat masuk ke dalam. Dia percaya kepandaian silatnya masih bisa menangkan pihak lawannya karena itu hatinya sama sekali tidak merasa takut. Setelah meloncat masuk ke jalan bawah tanah dengan langkah lebar dia berjalan maju ke depan. Setelah berjalan puluhan langkah banyaknya sampailah dia di depan sebuah jalan rahasia yang bercabang, belok sebelah kanan adalah ruangan siksa sedang belok sebelah kiri adalah jalan rahasia yang dipenuhi dengan alat-alat rahasia. Dia menengok ke arah kedua belah samping tetapi tidak tampak bajangan dari lelaki berkerudung itu juga, segera tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke kamar siksa untuk memeriksanya terlebih dahulu. Langkah kakinya amat ringan sekali, dengan perlahan-lahan dia berjalan mendekati pintu ruangan siksa itu lalu dengan cepatnya. Menerjang masuk ke dalam ruangan sedangkan sinar matanya menyapu ke sekeliling tempat itu. Tetapi dengan amat cepatnya dia sudah menemukan kalau ruangan siksa itu kosong melompong tak tampak sesosok manusia pun, tubuhnya dengan cepat mendekati dinding menyambut keluar sebilah golok dan menerjang keluar kembali menuju ke jalan rahasia yang terpasang alat-alat rahasia itu. Setelah melewati alat rahasia siang seksiapeng, taisan yating, insyang wang serta menangkap kura-kura di dalam kendi empat buah alat rahasia terlihatlah kedua buah teralibes yang tadinya menutupi jalan rahasia kini sudah diangkat kembali, segera teriaknya dengan keras. Hei liuh hiat, liuh hiat, kalian masih ada di dalam kamar alat rahasia? Masih, sahut liuh hiat dari atas ruangan. Apakah tisya wang hiat sudah menemukan sesuatu? Tidak, sekarang aku berdiri di dekat alat rahasia menangkap kura-kura di dalam kendi itu mau mencoba periksa ke tempat ayat alat rahasia yang lain apakah semua alat sudah ditutup? Biarlah aku periksa sebentar-sebentar kemudian dia baru menjawab. Sudah ditutup semua, tisya wang hiat silahkan lewat dengan hati lega. Dengan langkah yang cepat Tiden segera berlari ke depan, terlihatlah jalan rahasia itu ada yang lebar ada yang sempit bahkan di antaranya terdapat pula beberapa ruangan yang mewah dan sebuah gua yang amat besar. Setelah lewat gua itu dia melewati beberapa jalan tikungan yang membingungkan dan akhirnya sampailah di depan sebuah pintu dan muncul kembali di dalam kamar alat rahasia itu. Wichitsu masih memeriksa seluruh ruangan kamar alat rahasia itu dengan amat peliti ketika dilihatnya Tiden muncul kembali ke dalam kamar itu dia agaknya dibuat tertegun. Bagaimana tanya ya? Wichitsu tidak usah mencari kembali, dia sudah melarikan diri dari sini. Dia melarkan diri dengan mengambil jalan melalui pintu ruangan hiai etong itu timbrung liwahiat dengan cepat. Benar, sahuti dan mengangguk. Sewaktu aku sampai di depan ruangan hiai etong di pintu keluar sudah terbuka, aku kira dia teatunya sudah melarikan diri dari sini. William In yang sedang berjaga di pintu depan segera mendepakan kakinya ke atas tanah saking gemasnya. Aku kira dia belum lari jauh, mari cepat kita kejar sehabis berkata dia mau putar badan untuk mengejar. William In kembali, jangan kejar lagi bentak Wichitsu dengan cepat. Mendengar suara bentakan dari ayahnya William In segera menghentikan langkahnya. Kenapa tidak dikejar tanyanya sambil putar badan, keledai tua itu jauh iyebih jahat dari Bun Jin Chu, seharusnya kita pergi menawan dia orang untuk tanya yang lebih jelas lagi. Sewaktu T. Kiao tahu mengejar keruangan hiai etong dia sudah melarikan diri sahut Wichitsu menerangkan, Saat ini kemungkinan sekali dia sudah berada jauh beberapa hari dari sini, apalagi kita pun tidak tahu dia melarikan diri dengan mengambil arah ia kemana, lebih baik tidak usah dikejar lagi. HMM, berkai kali dia membokong T. Kiao tahu serta putrimu, bagaimana kita bisa melepaskan dirinya begitu saja? Seru ilianin dengan gemas. Terima kasih telah menonton!